Eh, saya adalah Yeni. Eh, saya bukan orang-orang. Saya bukan orang-orang. Saya adalah Yeni. Apa yang membeli ini? Ini Rp35. Sekarang di China, di sini lagi ada musim kepiting. Yo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok. Hari ini, aku mau bawa kalian buat jangan-jangan lagi di kota Beijing. Jadi, hari ini aku punya beberapa urusan. Punya beberapa aktivitas. Salah satunya mau urus travel visa ke Jepang. Dan satunya lagi mau belanja di sebuah pasar tradisional yang cukup terkenal di Beijing. Terkenal karena di sana kita bisa membeli aneka rempah-rempah dari negara Asia Tenggara, dari Indonesia, dan juga berbagai bahan makanan dari berbagai negara ya. Dan di sana juga dikenal sebagai pasar tradisional termahal yang ada di Beijing. karena seringkali ada artis yang jalan-jalan ke sana. Tapi sebelumnya, aku mau makan siang dulu di sebuah warung mie yang ada di dekat sini. Jadi, ini kayak warung mie kecil gitu aja di lantai dua ya. Sekarang aku mau pesan makanan dulu. Wah, sekarang udah hampir jam setengah tiga ya. Di sini banyak area perkantoran sih. Sekarang sudah lewat jam makan siang jadi sepi. Dan pesan makanannya kita scan QR code-nya gitu. Oke. Oke, udah muncul ya. Jadi aku udah selesai ini pesannya sambil nunggu. Ini warung mie khas Wuhan, kota Wuhan. Namanya Rue Kan Mien. Jadi ini mie-nya udah datang. Namanya Rue Kan Mien. Jadi yang khas dari mie ini dia pakai kayak saus wijen gitu. Wangi banget. Terus ini ada potongan daging sapi. Tadi aku tambahin nih tahu. Tahunya ini dua yuan tadi. Empat ribuan satu potong. Kalau untuk mie-nya tadi dua puluh derapan ya. Kami lihat nih. Jadi rasanya ini kayak asin, gurih. Terus ada sedikit pedas nih. Soalnya mereka pakai minyak cabai kayaknya. Ini saus wijennya lumayan heavy ya. Lumayan berat sebenarnya. Makanya tadi ini ada pakai kayak kacang panjang di asinkan. Biar nggak bikin enak. Buat refreshing-nya. Asam-asam gitu. Kamu udah kamu itu. Boat-kali ikan. Turut. Masih ben-ba-huh, yang ini dengang. Udah. Tidak, Aku yakin. Masih ben-sunyi terlihat dengan ini. Masih ben-sunyi. Masih ben-sunyi dan ikan. Masih cah-san. You are Chinese? I'm not Chinese, I'm English. You're Chinese. How do you speak so well? No. I was learning Chinese. How many years have you been in China? 8 years. That's amazing. But I'm also a Chinese. I'm the third generation. My father had a long time ago. You're Chinese. You're Chinese. You're Chinese. How long have you been? You've been working for a long time. 2 years. 2 years. 3 years. 3 years. Is this not a lot of sales? No. That's a lot of sales. That's a lot of sales. Now it's not a sales. It's a lot of sales. If you're one person's job. Ah. It's a lot of sales. Right. It's a lot of sales. This is mostly sales. Right. This is not a sales. No. 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 I can't? No. No. I'm so confused. I'm so confused by the book. Okay. We're going to go. Bye. oke sekarang udah selesai makan aku mau ke apa ya mau urus visa ya jadi buat orang asing yang ada di China sini kalau mau urus visa Jepang visa travel ke Jepang cuma bisa lewat travel agent yang ditunjuk oleh kedutaan besar Jepang di China sini jadi nggak bisa langsung ke kedutaannya dan ini lokasi travel agentnya cukup jauh kurang lebih 10 km dari sini kalau naik bus tadi aku udah lihat kurang lebih 40 menit ya jadi nama daerah ini adalah Tawang lu masih di area CBD ya termasuk area CBD di Beijing di sini banyak perkantoran gitu sekarang kita jalan ke stasiun busnya ya ke halte bus jadi nanti kita mau naik bus nomor 421 dan ini kita bisa lihat busnya sudah sampai mana mau nunggu 2 menit lagi busnya sampai di halte ini selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dari jalan-jalan ataupun pulang kampung Selamat menikmati Dari sini Di sini banyak area kedutaan juga Jadi banyak orang luar Orang asing yang tinggal di daerah ini Biasanya di pasar itu banyak juga orang asing yang berganja Kayak bule-bule gitu Soalnya memang lengkap banget pasarnya Bahan-bahan makanan dari berbagai negara ada Kadang sih kalau aku lagi kekurangan sedikit bahan makanan atau rempah-rempah Indonesia Aku juga suka kesana Tapi kebanyakan aku pesannya secara online sih Lebih gampang terus lebih murah Jadi sekarang di Beijing sudah mulai musim gugur ya Suasannya sudah mulai adem Suhu hari ini suhu tertinggi cuma 23 derajat celsius Biasanya perbedaan suhu antara siang sama pagi dan malam tuh besar banget Kalau pagi sama malam suhunya bisa mencapai cuma belasan derajat celsius Ini kita bisa lihat sudah pada pakai jaket semuanya Pakai baju dengan panjang jaket Dan ini di daunan sudah mulai menguning juga ya Tapi kayaknya mau tunggu beberapa minggu lagi Dua minggu lagi Di daunannya baru mulai berguguran Terus semuanya menjadi kuning sama merah Bakal bagus sih Ini udah jam 4 sore Jadi udah mulai adem Pelen-pelen sudah mulai adem Enak banget sih suasannya Jadi kalau musim seperti ini Gak gampang keringatan Oke kita udah sampai di depan pasarnya Ini ya San Yuan di Shichang San Yuan di Market Dan disini ada perkenalan singkat mengenai pasarnya Sudah dibuka tahun dari tahun 92 Sudah 31 tahun Ini begitu kita masuk Langsung bagian buah-buahan Ini pasarnya seperti ini Ini bagian paling depan jual buah-buahan semuanya Ini agak sepi udah agak sore Jadi agak sepi ini pasarnya Ini bagian buah-buahan semuanya Oke Ini bagian Ini bagian Ini bagian Ini bagian Ini adalah sebuah perjalanan Ini adalah naikunan dari audience ini berapa harga? Ini adalah sebuah perjalanan 60 Rughtah itu bukan? Yauh, pada orang yang tersebut ke 90 Rangkut ke 50 Rangkut ke-untur 45 Kedua Kedua yang mana? Yang ini Itu ada yang lebih seluruh Ini adalah indonesia Ini adalah sebuah perjalanan? ini bagaimana? ini bagaimana dengan air 25,000 ini bagaiman secara kelihan dan makanan yang ada dalam hal yang ada ini bagaimana karena ini bagaimana? gak dari pitfalls baharanya bagaimana? betul 100均 100均 ini bagaimana berserita? ini bagaimana dengan air 25, bar 35 ini ingerhana, kan? ini juga banyak yang tepsi tidak ada yang terbaik tidak ada yang terbaik tidak ada yang terbaik untuk mencukupi 58 58 seperti ini seperti ini tidak ada warna mereka sudah tidak, atau tidak tidak ini yang sangat tihanya ini yang terbaik ini yang memiliki ? Terima kasih telah menonton! 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 Yang ini yang dipercaya. Cang s vienen dari Indonesia. . Ini yang dipercaya, di sini. Ini adalah sebuah kacang. Ini adalah ini 35 mila di harga, tidak ini. gua ada udang gede nih segede tangan aku kepiting disini beda ya dengan kepiting di Indonesia kalau orang sini makan kepiting ini kebanyakan makan tegurnya sih tegur kepiting jadi ini tokonya nomor 85 Lisa Shop ini ada juga kayak bumbu-bumbu gitu ya tapi ini produk Malaysia sama Singapur kebanyakan lengkap semuanya ada lehoganyi ada dihun Sampai rumpur tersebut menggunakan pembahiran belanja. Ini sangat banyak produk dari Asia Tenggara Lengkap semuanya Itu bumbu-bumbu, rempah-rempah semua disana Ini tadi aku beli kapulaga sedikit Indomie Terus ada tepung beras Ini produk Thailand juga sih Disini kayak ada asam jawa juga Ini ada terasi Ini dari Singapur sih kayaknya terasinya Terus ini kayak gula kelapa gitu ada juga Semuanya Tenggara 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 Utsu mema Jom Numb'n di depan kambalirkan aku selalu ada 20 tahun Jom Numb'n juga kamu memberi pula itu galipati? Tui Jom Numb'n di depan kamu juga memberi pula yang namahkan di dalam kambalirkan Jom Numb'n di depan Jom Numb'n di depan Jadi apa-apa? Jom Numb'n di depan 3. 15 disini 8. 36 disini 36 disini 12 disini 48 48,000, dan ini akan mengekannya untuk mengekannya. 52. Mereka membuatnya 9层nya, dan membuatnya sangat baik. Anda membuatnya yang sangat baik. Ya, dia membuatnya yang sangat baik. Dan juga membuatnya yang sangat baik. Baiklah, kemudian 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 kemudian. Baiklah. Baiklah. Jadi sekarang, saya mau beli jalan pisang. Tadi tempat sana ada, tapi harus belinya banyak. Satu setengah kilo. Kita coba cari yang bisa beli eceran gitu. Kita beli daun pisang ya. Ini sayur-sayurnya seger sih. Tapi di sini biasanya lebih mahal. Jauh lebih mahal buat sayur-sayur. Jadi ini berapa harga ini? 15. 15, apa? Ini lebih kurang. Tapi saya mau beli martan. Reta salutar yang kedua bukan? Lita dimana-la ada periara pang lungsur-dai ter buffet. Dan sampai ketemu naik kong anak-kong avea. Terus kemudian sabaran, tapi ini sama sekali. Semakin tinggal yang hanya 12-45 hari. Ini mixing ecer lang mussernya-lawan. Ini dimanaan di dalot-sayurnya lebih sering disebut. cuma 5.000 kiloder. lebih dikit 17 Rp 30.000an mahal banget aneka sayur-sayuran disini tapi sayur disini lumayan mahal aku jarang banget beli sayuran disini rapi sih susunannya tapi mahal disini jadi kayak gini doang satu jalanan memanjang ke belakang udah abis sih ini juga jual sayur-sayuran ini tadi totalnya semua Rp 127.000an segini doang hampir Rp 300.000 ini jeruknya tapi mahal juga katanya jeruk Australia aku pengen cobain lihat rasanya kayak gimana emangnya manis apa enggak agak terlalu manis ada asemnya dikit tapi memang wangi sih jeruknya oke guys thank you for watching jangan lupa buat like comment dan subscribe see you next time bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati